Saudara setelah menggelar rapat pleno selama 6 jam, KPUD Jakarta memutuskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana memenuhi syarat pendaftaran melalui jalur independen. Rapat pleno yang digelar KPUD Jakarta turut dihadiri Bacagup Dharma Pongrekun dan Kunwardana serta anggota bawah selu Jakarta. Rapat pleno ini digelar terkait dugaan pencatutan NIK yang dilaporkan sejumlah warga sehingga menimbulkan polemik. Namun KPUD Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan untuk jalur independen. KPUD Jakarta menegaskan proses verifikasi dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan diawasi langsung oleh Bawaslu. Hari ini tadi pukul 23.25 ya, kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang kami setetapkan tadi pada pukul 23.25 tadi. Sebarannya tersebar di enam kabupaten kota ya, lima kota dan satu kabupaten di Kepulauan Seribu. Bahkan di Pulau Seribu kami verifikasi sampai ke Pulau Sabira ya, dengan teman-teman Bawaslu. Ada satu data pun kami datangi, meskipun sudah kita dengar rame-rame statusnya TMS, itu tetap kami catat satu persatu. Jadi itu prosesnya berlangsung dengan, kemarin juga mengundang teman-teman media verifikasi di Pulau Kelapa ya, dan itu dilakukan dengan door-to-door dan itulah hasil yang selama ini kami lakukan dan kami meyakini kerja teman-teman kami di lapangan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, kami syukuri dan kami dinyatakan lolos. Kami sangat bersyukur, sekali lagi semua ini adalah bagian daripada kuasa Tuhan yang sekedang bekerja untuk menyelamatkan rakyat Jakarta. Sebentar itu Bawaslu mengatakan pihaknya tengah mengusut dugaan pencatutan KTP untuk memenuhi syarat sebagai pasangan calon gubernur jalur independen bagi Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dan pengaduan itu kami mohon waktu untuk kami melakukan kajian verifikasi dan seterusnya. Sehingga kemudian nanti akan boleh jadi, akan ada klarifikasi dan pemanggilan, klarifikasi kepada pihak-pihak berkaitan dengan tindak lanjut dari penanganan laporan dugaan pelanggaran ini. Tetapi tentu kami harus lewati dulu hukum acaranya. Kami melakukan kajian, rapat pleno, verifikasi formal dan material seperti itu.